Bawaslu RI mengawasi langsung proses pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU pada pemilu 2024 di Provinsi Aceh. Hal ini disampaikan anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, di Banda Aceh, Rabu 21 Februari 2024. Ia mengatakan kehadiran Bawaslu di Aceh guna memastikan proses PSU dapat berjalan sesuai prosedur. Pengawasan ketat ini dilakukan karena ditemukannya pelanggaran pemilu di sejumlah TPS di Aceh. Mulai dari intimidasi terhadap pengawas kecamatan yang terjadi di Kabupaten Nagandraya hingga keterlibatan anggota KPPS yang mencoblos lebih dari dua kali. Bagi Bawaslu penting untuk memastikan proses PSU yang berjalan ini tidak mengalami hambatan, gangguan, ataupun ada kesalahan-kesalahan. Mengingat yang namanya PSU tidak boleh terjadi dua kali, PSU itu hanya boleh satu kali. Maka kita semua harus memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini. Nah, dalam proses yang berjalan, tadi kami sudah mengecek beberapa hal. Mudah-mudahan sekondusif yang sedang berproses di Nagandraya ya. Nagandraya juga kan saat ini sedang ada PSU. Dari pantauan kami saat ini semuanya kondusif, landai. Mudah-mudahan besok yang ada PSU juga bisa dilakukan dengan ini. Pihaknya menambahkan sebelumnya Pan Wasli Aceh telah mengajukan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk dilakukannya PSU di 35 TPS. Namun dari jumlah tersebut, baru 16 TPS yang telah memiliki jadwal pemungutan suara ulang. Pihaknya meminta agar proses PSU dapat dikawal sehingga bisa mencegah potensi terjadinya pelanggaran yang berulang. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, Buartakan. Terima kasih.